Intro Love begins from family Kasih dimulai dari sebuah keluarga Keluarga itu adalah sebuah anugrah Yang Tuhan berikan yang paling indah di dalam kehidupan siap kita Yang setuju dengan saya katakan amin Nah yang gak amin itu nanti bisa maju didoakan bareng-bareng Supaya keluarganya jadi indah di hadapan Tuhan Keluarga itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan yang seharusnya kita jaga Seharusnya kita rawat Walaupun sering kita dengar kita gak dapat memilih Kita dilahirkan di keluarga yang seperti apa Entah kita dapat keluarga yang kaya Entah kita dapat keluarga yang miskin Entah kita dapat keluarga yang super jumbo besarnya Entah yang mini Tapi saya percaya keluarga itu tetap adalah pemberian Tuhan yang paling indah dalam kehidupan siap kita Oleh karena itu kita harus bersyukur Kita harus jaga Kita harus rawat Kenapa saya katakan seperti itu? Bagi saya seperti ini Bapak Ibu Keluarga itu adalah supporter yang terbaik buat kita Amin? Nah yang gak amin nanti boleh maju lah kita Saya doakan Sebuah keluarganya jadi supporter yang terbaik Bukan cuma yang terbaik Tapi Bahkan bisa jadi yang terbesar Mungkin Bapak Ibu sekarang punya follower 10 ribu Mungkin Atau ratusan ribu Tapi keluarga Anda itu supporter yang jauh lebih besar Walaupun mungkin cuma minimalis mungkin Tapi itu adalah supporter yang the best Amin? Amsal pasal yang ke-11 Ayatnya yang ke-23 Keinginan orang benar Mendatangkan bahagia semata Harapan orang fasik Mendatangkan murga Yang saya highlight itu adalah yang Yang awal-awal Dari ayat 23 Keinginan orang benar Khususnya bagi keluarga Keinginan orang benar itu adalah Bahagia semata-mata Ada gak disini yang Pengen Yang sudah berkeluarga Saya percaya semua pasti Berkeluarga nanti Jadinya yang sudah menikah Maksudnya semua pasti punya keluarga gitu ya Pengen gak yang keluarganya didoakan Gak bahagia Agak gak? Yang ada gak apa-apa Nanti saya maju ke depan lagi Kita doakan Berarti ada sesuatu yang Something wrong gitu kan Saya percaya setiap kita Pengen keluarga kita Bahagia Entah yang bapak ibu sekarang disini Sudah berpasangan Jadi suami istri Ataupun yang masih single Saya pasti percaya Semua pengen Kebahagiaan itu terjadi Di dalam keluarga Saya percaya itu Bahkan keluarga itu Bahkan bagi setiap kita itu Menjadi sebuah apa ya Sebuah penyemangat Kayak yang tadi saya katakan Supporter terbesar Penyemangat bagi setiap kita Untuk menggapai impiannya Betul gak? Bahkan bukan cuma penyemangat Bahkan mungkin Ya kan Kita dengan keluarga Kita bisa menghadapi Setiap badai persoalan Kehidupan kita itu Lebih tenang Karena ada keluarga Betul gak? Yang gak jawab ini Perlu didoakan lagi Berarti Tadi gak ngerti yang saya katakan Soalnya kelihatannya Dan saya percaya Pasti setiap kita Berharap Pasti punya keluarga yang Bahagia Gak apa-apa Maksud sedikit Supaya Bapak ibu nangkep Gitu kan maksud saya Istri mulat Amsal berkata Kayak gitu Kebahagiaan orang benar Mendatangkan bahagia Kalau bapak ibu Percaya Bapak ibu orang benar Pasti keluarganya Pengen jadi keluarga yang Bahagia Bukan KB ya KB karena sama Keluarga bahagia Kita pengen Keluarga kita bahagia Nah Bagi saya Simpelnya kayak gini Kalau kita pengen Keluarga kita bahagia Tentunya Di dalamnya Harus ada kasih Itu hal yang simpel Hal yang sederhana Saya baca Ayat firman Tuhan lagi ya Satu yana sempat Yaitu delapan Barang siapa Tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah Kasih Firman Tuhan Dengan jelas katakan Barang siapa Tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Kalau bapak ibu Tidak punya kasih Berarti bapak ibu Tidak kenal Tuhan Bapak ibu bukan orang benar Bukan orang percaya Kalau kita mengaku Kita anak Tuhan Kita orang benar Kita harus punya Kasih Makanya kenapa Saya hari ini Saya kasih tema Kasih dimulai dari keluarga Bagi saya Pertama kali Kita mengenal kasih Ya mulainya Pasti dari dalam keluarga Betul gak? Betul gak? Kita kenal kasih Pertama kali dari keluarga Saya katakan seperti ini Ketika Saya ingat Ketika pertama kali Istri saya hamil Mengandung Anak yang pertama Begitu tahu gitu Kalau dia positif Bukan covid ya bapak ibu Supaya gak salah Karena beda tipis sekarang itu Begitu tahu positif gitu Saya Ya seneng pasti gitu kan Tapi disitu juga Ada agak sedikit Apa ya Ada sedikit kayak Dalam tanda petik Kayak ngerepoti gitu Ya Ngerepotinya kenapa? Karena kadang saya ini Ketika Ya masih dikandungkan kan Itu masih benih Masih ketahuan itu kan Biasanya Masih Setitik darah Apa Pokoknya kayak gitu ya Itu Jadi papa itu ingat Karena sering Sering denger kotba kan Di gereja Itu sejak dikandungan itu Didoakan itu Itu sudah ada kehidupan itu Ya kan Karena denger kayak gitu Ya saya doakan gitu Perutnya istri saya Saya lus-lus gitu Saya doakan Ya gak tahu kan Itu masih kecil kan Belum tahu Laki perempuan gitu kan Didoakan jadi anak yang apa Soleh-soleha dan lain sebagainya Kurang lebih kayak gitu lah ya Mari gitu diajak ngobrol-ngobrol Saya berpikir Dulu itu Ketika inget-inget kayak gitu ya Saya ini kok kayak orang gendeng gitu Yang ngomong Perut gitu Ngomong Saya ngomong gini Ini hal yang simple Tapi saya katakan tadi Kasih itu dimulai dari Keluarga Ketika saya ngajak Ngomong perut Ya bukan perutnya sih Pasti ada Kehidupan di dalamnya itu Itu mulai Itu kasih Itu mulai saya Tunjukkan Kepada anak yang ada Di dalam perut Kalau istri gampang tinggal Ngelus Ngelus sendiri gitu kan Sambil enak Ketiduran Ngantuk Ngajak ngomong Itu kasih dimulai dari Keluarga Bener gak Dan Satu lagi Ada satu Quotation yang cukup bagus Dari Mother Teresa Katakan kayak gini Apa yang bisa Anda lakukan Untuk membuat dunia ini damai Jawabannya bikin saya kaget Pulanglah dan kasihilah Keluarga Anda Kalau kita mau lihat dunia damai Kasihilah keluarga Anda Makanya dari tadi saya ngomong Kita mulai kita mengenal kasih Kita belajar mengasihi Mulainya dari keluarga Masalahnya apakah Anda mengasihi keluarga Anda Jawab sendiri dalam hati Apakah Anda mengasihi keluarga Anda Tidak bisa Pak Pendeta Lihat Papa Mamaku Aduh Mangkel di setengah mati Ada yang kayak gitu Tidak apa-apa Kalau ada yang ngomong ada Saya sharing Kalau ngomong tidak ada Saya tidak sharing Saya hari-hari ini Sudah hampir beberapa bulan terakhir Saya baru merasakan Bapak Ibu Aduh Kalau saya sharing nanti tambah Tidak cukup waktu saya Tidak apa-apa ya Saya sharing saja ya Tidak apa-apa ya Ya sana sanggup Saya materinya masih banyak Soalnya sana tidak tahu Saya itu Contoh yang paling terakhir saja ya Saya barusan kan habis Habis apa ya Berpergian gitu Liburan sekalian sama Anak istri Sekalian saya Check up gitu Kemudian Setelah saya datang Sampai di Di Surabaya Di rumah Saya segera telepon Mami saya Saya segera telepon Mami saya Saya ngabarin Saya sudah datang Saya sudah datang di Surabaya Apa Itu malamnya Karena saya datang Memang malam Besoknya Mami saya itu Telepon saya gitu Eh kamu sudah datang ya Mana oleh-olehnya Buat Mami Mana oleh-olehnya Buat Mami Kok kamu tidak ke rumah Kok tidak kasih oleh-oleh Buat Mami Ya saya ngomong Iya masih belum bisa Itu kan masih baru kemarin Malam saya datang Itu besoknya sudah telepon Ya kan saya ngantor langsung Kenapa Ya masih belum gitu Terus tiba-tiba Langsung pembicaraan itu beralih Ya habis minta oleh-oleh Terus dia bilang gini Loh kamu ini sudah lama loh Tidak pergi rumah nih Mami Kamu itu ada masalah Tambik Mami Kamu itu marah tak sama Mami Saya ini bingung Entah aku barusan pergi Lumayan satu minggu lebih Tadi baru minta oleh-oleh Belum sampai semenit Kok change-nya itu Switch-nya itu langsung cepat gitu Ya Kamu ini marah tak sama Mami Aku di Salah apa Itu kan Dia langsung ngomong Saya ini bingung Terus Sampai kayak gini Kamu itu gak usah marah sama Mami Mami itu sayang sama kamu Saya ini jadi bingung Yang marah siapa Kan ya tahu aku ini baru pulang Pergi Tidak bisa ke sana beberapa hari Itu kan ya Karena saya pergi Jadi Ini Saya cerita gini Saya ngomong kayak gini Kadang gini Tadi kan tahu aku mari pulang Baru kemarin sih Kok sekarang malah nuduh Aku marah gitu kan Ini sebagian kecil Masih banyak Sebelum-sebelumnya gitu Kadang telepon Telepon Mumpung Mami saya Tidak ada Tidak apa-apa Saya cerita gitu Telepon itu Kalah Orang kartu kredit itu kalah Kalau orang nawar-nawari itu kalah Sehari sudah berapa kali Kadang kalau diangkat gitu Kadang tidak dengar Maksudnya bukan saya yang tidak dengar Ngajak ngomong gitu Mami saya yang tidak dengar Bisa jadi karena handphonenya Atau karena Pendengarannya Jadi saya ngomong Iya Kadang gitu Apa Mie Istri saya kadang Apa kau niku Ya apa Kekrungu Diajak Bukan masalah itu Jadi saya ini kadang Aduh Telepon diajak ngomong Ya gak dengar Terus telepon Bolak-balik Nanti WA itu Malam-malam gitu Jam 1 Dini hari Muncul Fotonya Mami saya Separuh Gini ke atas Rambutnya jambul-jambul gitu Kadang telepon gitu Saya tahu Kadang gak niatan telepon Kadang ya kepencet Namanya orang tua Tapi kita Oh no Ayopo Kalau mau cerita lainnya Banyak Kadang saya ini berpikir Kayak gini Hah Ngerepoti Betul gak Kayak jujur Jujur Yang tanya pendeta loh Ada yang ngomong Gak ngerepoti Tak suruh telepon Mami saya nanti Kasih nomor HP Biar merasakan nanti Ada apa Kadang di kantor Meeting Apanya gitu Margeter phone Apa Omi Oh gak papa Saya kadang Tapi disitu Saya belajar Kalau kamu mengasih Mami kamu Bojok ngamuk Gak ngamuk Ya apa Tuhan Niki emosi Terus telepon Gak ada apa-apa Jam satu Nanti gak diangkat Jari ini ngamuk Ya iya Kadang gitu Tapi ya saya belajar Makanya tadi saya katakan Kalau mau ngomong kasih Dimulai dari Keluarga Nah saya punya Beberapa alasan Mengapa kita harus Mengasih keluarga kita Sejujurnya Kita ini gak perlu Diajari loh Untuk mengasih keluarga Betul gak Itu harusnya otomatis Seorang anak Kalau mengasih papanya Seorang anak Mengasih mamanya Kadang itu harus Otomatis Gak perlu kita Diajari Tulisan-nulis ini juga Buat saya Mengingatkan Bagi saya Dan anda semuanya Kenapa kita harus Mengasih keluarga kita Entah itu orang tua kita Ya entah itu Saudara kita Yang bubon cek Nosuka utang Gak membayar Kita tetap harus ngasih Bener gak? Oh gak bener pak pendeta Ya terserah Tapi saya mau katakan Kasih itu dimulai Dari keluarga Alasan pertama Kenapa kita harus Mengasih keluarga kita Karena mereka Tidak akan pernah Meninggalkan anda Mereka itu selalu Ada bagi setiap kita Ya Keluarga akan selalu Menjadi keluarga Bagi setiap kita Bahkan setiap masalah Kehidupan datang Menyapa hidup kita Mungkin gak ada Seorang pun Yang mau Dekat-dekat dengan kita Gak ada seorang pun Yang mau dukung kita Termasuk Mungkin sahabat kita Bahkan mungkin Pemimpin rohani kita Ya Keluarga satu-satunya Yang bertahan Untuk mendukung kita Amen Mereka selalu ada Bagi setiap kita Ya Bahkan Mereka selalu ada Sejak kita lahir Bahkan sampai tua kelak pun Kita butuh Selalu ada mereka Amen Dan keluarga Tidak dapat digantikan Oleh apapun Siapapun Ya Oleh karena itu Kasihlah keluarga anda Amen Termasuk yang Bu Pencekno itu tadi Ya Kasihlah mereka Mereka ada Untuk engkau Yang kedua Mereka adalah rumah Kemana pun kita Melangkahkan kaki Kita akan selalu Kembali Kepada yang namanya Keluarga Karena mereka adalah rumah Ya Keluarga adalah Satu-satunya tempat Yang membuat kita ini Aman Yang membuat kita ini Nyaman Kita bebas bisa menjadi Diri kita sendiri Ya Kalau mungkin kita seharian Mungkin kita seharian Melakukan aktivitas kita Kerja dan lain sebagainya Berjuang menjalani Mengupayakan kehidupan Tapi pada akhirnya Kita akan kembali Kepada yang namanya Keluarga Kita akan pulang Kembali kepada keluarga kita Amen Keluarga adalah rumah Bagi setiap kita Contoh di Alkitab Yang paling jelas Bagaimana anak bungsu itu Ketika dia sudah mulai Kehabisan uangnya Setelah dihabiskan Dia foya-foya Dia gak bisa makan Dia cuma ingat apa Di rumah Bapakku Banyak Banyak makan Makanya saya katakan Ya keluarga adalah rumah Bagi setiap kita Dan Bapak Ibu Saya juga bersyukur Kalau kita di gereja Mawar Seharon Seperti yang kita tahu Slogan kita Welcome home Jadikan tempat ini adalah Rumah rohani Bagi setiap kita Jadikan gereja Mawar Seharon Khususnya di kampus Ngagel ini Keluarga rohani Bagi Bapak Ibu Bapak Ibu Diterima di tempat ini Ini adalah rumah Bagi setiap kita Bapak Ibu bisa merasa aman Bapak Ibu bisa merasa nyaman Bertumbuh Bersama-sama Walaupun Mungkin ada gesekan Satu dengan yang lainnya Tapi ini adalah Keluarga bagi setiap kita Apalagi keluarga kita Sesungguhnya Itu adalah rumah Untuk kita bisa kembali Kembali pulang Yang ketiga Mereka menerima Anda Apa adanya Tidak ada yang dapat Bisa mungkin Menerima kita apa adanya Selain yang namanya keluarga Entah kita menjadi orang yang sukses Orang yang berhasil Atau kita jadi orang yang gagal Orang yang paling mungkin Sampai titik terendah sekalipun Mungkin orang tidak mau dekat-dekat dengan kita Tapi keluarga selalu hadir bagi setiap kita Mereka selalu menerima dan mendukung kita Amin Ya mungkin memang Mungkin ada didikan Mungkin ada teguran Tapi mereka selalu Menterima kita apa adanya Amin Ya Nah Oleh karena itu Bangunlah keluarga kita dengan kasih Dan itu butuh yang namanya usaha Ya Bagi saya usaha itu saya mau ngomong kayak gini Kasih dimulai dari keluarga Itu bisa berhasil Karena kita mau mengubah diri kita terlebih dahulu Ubah diri kita sendiri terlebih dahulu Tidak usah ngomong yang lainnya Ya Kalau kita posisi kita sebagai anak Tidak usah ngomong Wah iya soalnya papa mamaku kayak gini Tidak bisa aku mengasih mereka Ubah diri Anda terlebih dahulu Kalau mungkin kau seorang istri Aduh kak isa aku lihat suamiku kayak gini Ubah dirimu terlebih dahulu Kalau engkau seorang suami Engkau mungkin komplain Aduh istriku ini belanja Terus Duit belanja kak cukup Cukup terus Ubah dirimu terlebih dahulu Ya Saya tidak lagi ngomongin yang lainnya Saya ngomongin Kalau mau kasih dimulai dari keluarga Ubah diri Anda terlebih dahulu Amin Makanya saya tidak bisa katakan Kalau kita mau memohon keluarga kita dalam kasih Butuh perjuangan Yang berjuang siapa Bukan orang lain Tapi Anda Diri Anda terlebih dahulu Ya Dan saya disini ada beberapa Yang mau saya bagikan Ada lima Kalau masih nututin gak apa-apa Kalau gak nutut nanti saya skip langsung Ada lima Ya lima hal Bagaimana kita berjuang Untuk mengasih keluarga kita Yang pertama Kecocokan dan kebahagiaan Tidak terjadi dengan sendirinya Namun harus diusahakan Dan diperjuangkan Saya percaya ini akan selalu terjadi Gak mungkin kita langsung bisa Tiba-tiba cocok terus Pasti ada yang namanya ketidakcocokan Pasti ada yang namanya gak mungkin Saya gak doakan gak bahagia terus ya Enggak Pasti ada masa-masanya perjuangan Perkumpulan Tapi seandainya itu terjadi dalam keluarga kita Kita harus Tadi saya katakan Kita itu maksudnya Anda sendiri yang harus Berusaha Berjuang Kalau masih ada ketidakcocokan Bagi saya itu masih ada Keegoisan yang masih mengganggu Sehingga kita gak bisa saling memahami Dengan keluarga kita Oleh karena itu Tadi saya katakan Tambahkan Kak Kasih Kalau masih gak cocok Masih gak paham Masih sering bertengkar Ubah diri Anda terlebih dahulu Belajarlah untuk mengasihi terlebih dahulu Jangan paksakan Jangan paksakan kehendak kita Karena kehendak kita Biasanya akan menimbulkan kekecewaan Entah itu kepada pasangan Entah itu kepada orang tua Entah itu kepada anak Belajarlah untuk mengasihi terlebih dahulu Diri kita dulu Anda dulu Saya dulu Dan itu gak mudah Ya kan Karena kadang kita merasa Oh aku yang benar Dia yang salah Kita gak peduli benar salahnya Diri Anda harus berubah terlebih dahulu Beberapa bulan terakhir ini Satu dua bulan ini Saya Apa yang ngomongnya ya Ya mengkonselingilah Beberapa pasangan Ada empat pasang Bukan karena mereka mau Saya pemberkatan nikah ya Enggak Tapi mereka sudah menikah Suami istri Dan mereka Ada permasalahan Dalam keluarga mereka Salah satunya Seorang Mbak Tuhan Full timer Yang Mbak Tuhan ini adalah Yang wanita Seorang wanita Dia Enggak-enggak di Surabaya sih Di luar pulau Dia cerita Kalau suaminya Suaminya ini juga Merantau ke luar pulau Jadi pisah sama dia Jadi Yang wanita di pulau A Yang Yang suaminya di pulau B Ya Si wanita ini Sharing Karena dia seorang Mbak Tuhan Dia seorang full timer Dia cerita itu Karena Bagi dia Faktor terbesarnya Kayak gini Dia ini merasa Apa ya Dalam tanda petik itu Malu gitu Malu ketika Kalau harus beribadah Datang ke gereja Terus jemaat tanya Mana suamimu Karena biasanya Selalu bersama-sama Ya Tapi sekarang sudah Beberapa bulan Ya hampir satu tahun Bisa jadi Enggak bersama Enggak bersama Bukan karena Suaminya selingkuh Enggak Suaminya baik-baik saja Ya Tapi karena Faktor ekonomi Ya Dia harus Kerja ke Keluar pulau Dan buat saya Yang lucunya Juga kayak gini Dia Merantok ke luar pulau Karena dia punya Cita-cita Ya di luar pulau itu Yang dia tuju itu Dia akan buka Usaha nanti Buka rumah makan Yang cukup besar Dengan konsep Apa dia Ngomong cafe Dan lain sebagainya Pokoknya dia Dia punya cita-cita Kayak gitu Yang jadi masalah Ketika dia Berangkat ke kota itu Dia gak punya Apa-apa Ya kan Uang gak ada Terus saya ini bingung Terus kamu punya impian Datang ke situ Kok Melani ninggalkan Istrinya Melani ninggalkan Anaknya Lu kan Lu kan bisa kerja disini Betul gak Ya kan Tapi dia Ya waktu saya Ya saya Waktu cerita-cerita Sama saya Gantian Yang Yang perempuan dulu Kemudian Saya telepon yang laki Kadang itu beberapa jam Koping ya lumayan cukup panas Bapak Ibu Ya kan Puji Tuhan sekarang Pakai kuota Jadi lebih ngirit Kalau dulu Pakai pulsa HP Lebih Lebih berat gitu kan Tapi saya mau Ketika saya dengarkan Saya ajak ngomong-ngomong Dia Dia berjuang dan lain Sebagainya Saya ngomong Bagi saya Poin saya Dari dua orang ini Cuman kayak gini Saya ngomong sama Yang wanitanya Kalau bisa Poinnya Barengan aja Jangan pisah Karena yang gawat itu Biasanya yang pria Biasanya Bisa digondol kuntilanak Itu poin saya kayak gitu Nangkep ya maksudnya Kalau gak kenal kuntilanak Tanya sama Pak Pendeta Yang di tempat ini Nanti Saya cuman Ngomong lu terus Ya saya ngomong lu terus Ngapain disitu Toh juga Gak ada yang dilakukan Masian Gitu kan Ketika saya telepon sama yang suami Juga Saya tanya Dia pokoknya Idealis banget Pokoknya aku punya Nunggu aku berhasil Kalau aku kembali Ke situ ya Aku malu nanti Ketemu dengan jemaat Kayak gini-gini Usahaku gini-gini Nah Ini masih belum selesai Episodenya belum selesai Kalau saya diundang lagi Kalau sudah selesai Saya ceritakan Tapi Intinya saya tadi katakan Kecocokan dan kebahagiaan Tidak terjadi Dengan sini Harus diperjuangkan Artinya Saya mau ngomong kayak gini Setiap keegoisan Itu harus ditanggalkan Ketika hal ini Yang saya ceritakan tadi Terjadi Harusnya Harus komunikasi Berdua Diskusi Maunya seperti apa Bukan tiba-tiba Ujuk-ujuk Pergi kayak gini Kan aku malu Disitu nanti ada jemaat dan lain Disini juga sama Aku malu Tidak ada kamu Aku ya Mbak Tuhan Apa katanya orang Ya kan Poin saya Diskusi Komunikasi Jangan egois Saya tidak ngomong salah loh Dia punya impian Cita-cita seperti itu Memberhasil Tidak salah Tapi ya berjuang Sama-sama Diskusilah Komunikasi Jangan paksakan Genda pribadi Ya benar kamu punya impian Waktu saya ngomong sama yang laki Ya benar kamu punya impian Saya sempat berpikiran Saya ya Sempat waktu Konseling Ngobrol-ngobrol Saya sempat berpikiran Jangan-jangan Ini Disitu ada yang diincer Yang kuntilanak-kuntilanak itu Tadi itu loh Saya sempat cepat Cerempet-rempet gitu Tidak ada ya Memang baik-baik aja Tapi poinnya kan kayak gini Bukan karena Tidak salah ngomong impiannya Tapi tidak bisa juga Hal ini Dibiarkan terjadi Terus-menerus Betul tidak Hal yang sama ada Tadi saya ngomong beberapa Ada yang sama juga Seperti itu Lain orang lagi Sama suaminya Bekerja di luar kota Istrinya disini Suami ngomong Ayo kamu dateng Kesini bantu aku Yang perempuan Tidak mau Yang perempuan Tidak mau Karena masih ada Anak-anaknya disini Masih sekolah Dan lain sebagainya Dan perekonomian Juga Ya Tidak menunjang Bahkan Intinya Tidak bisa pokoknya Saya ngomong Sama yang perempuan Kamu harus ikut Yang jaga yang kundil anak Kundil anak itu Tadi itu loh Poinnya cuma seperti itu Kamu belajar ikut Kalau perkara anak-anak Diajak enggak ya Ya kamu discuss Kamu komunikasi Dan sekarang Yang perempuan ikut Anaknya ditinggal Ikut orang tuanya Dan dia merasa Aduh aku ingin balik Balik lagi Saya percaya Kalau Istri Mama Pasti lebih melani Anaknya daripada suaminya Yang setuju Katakan amin Bertobat Yang amin itu Jebakan Ini pendeta Ini Bukan berarti Saya ngomong Untuk pilih-pilihan Tidak Tapi suamimu Itu jauh Lebih penting Itu bisa Bisa didiskusikan Bisa dikomunikasikan Saya tahu Ketika saya ngomong Panjang lebar Tidak mudah Ketika dia harus Melangkahkan kaki Ikut suami Tidak mudah Tapi saya mau Rumah tangga mereka Itu tidak hancur Entah saya ngomong Anaknya mau diajak Mungkin karena anaknya Ya tidak bisa Karena masih sekolah Mungkin pindah sekolah Masalah biaya Berat nanti Kalau langsung Mungkin ya pelan-pelan Itu bisa diskusikan Tapi poin saya tadi Ketika kita berjuang Tanggalkan Setiap keegoisan itu Ketidakcocokan pikiran Tanggalkan itu semua Amin Tidak mudah memang Ada lagi yang Paling berat ada Tapi saya tidak cerita saja Karena masih Poinnya masih Dua, tiga, empat, lima Waktu saya sudah habis Yang kedua Nangkep damai sini Bapak Ibu Nanti senyum-senyum Tidak nangkep nanti Ketiduran Yang kedua Kasih selalu ingin Memberi pujian Lebih daripada kritikan Saya tanya dulu Semua ini kan pasti Punya keluarga kan Supaya saya tidak salah Nanti tidak jawab Ngomongnya tidak punya keluarga Punya keluarga semua kan Tidak boleh bohong loh Bapak Ibu Ini ibadah loh Di gereja loh Punya kan Siapa yang ingat-ingat Coba Yang mengkritik keluarganya Kapan terakhir Mengkritik keluarganya Satu jam yang lalu Ada Satu hari yang lalu Satu minggu yang lalu Ada Mengerti pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara Ada tidak? Yang paling dekat Kapan? Oh kemarin Warship leader-nya Ngaku habis didoain Coba tidak didoain Tadi Ya belum tentu Oh aku ya Puji Tuhan Kemarin Ada lagi yang Lebih kebacut gitu Mungkin tadi pagi Ada? Oh ada Ada yang satu minggu yang lalu? Ada? Ya wis lang aku dalam hati Sekarang tanya yang baik aja Masih ingat kapan Memuji keluarga Saudara? Mungkin suami Istri Atau anak Atau orang tua? Selalu Oh kalau gitu Enggak jadi tak lanjutin Poin dua Ini kotba Takuyonan Lebih sering muji Atau lebih sering nitik? Wish Luar biasa Pak Menteri Kita tepuk tangan ya Nitiknya luar biasa Nanti tak suruh pindah Ke kampus ngagel semua nanti Supaya jadi keluarga Yang suka muji Amen Kenapa saya katakan Kayak gini? Karena bagi saya gini Jangan pernah mengkritik Kalau enggak pernah kasih pujian Kalau Anda selalu mengkritik Atau mungkin cuma mujinya Setahun sekali Mungkin pas wayai ulang tahun Entah apa Kritiknya setiap hari Mungkin setiap jam Muji Setahun sekali Kebacut itu bahasa Jermanya Ketika Anda lebih banyak memuji Maka Ketika Ketika kita lebih banyak memuji Dan suatu saat kita mengkritik Kritikan itu akan jadi berarti Karena Anda lebih banyak memuji Saya ulangin ya Supaya enggak Enggak bingung Ketika kita sering memuji Terus kemudian kita Kritik satu saja Kritikan itu jauh lebih berarti Karena kita lebih sering muji Mereka tahu Oh iya ya Ini untuk kebaikanku Beda Kalau kita lebih sering kritik Jarang muji Keluarnya Luka Aku selalu salah Enggak pernah benar Maka ini Saya tulis yang kedua Seringlah memuji Daripada mengkritik Tapi saya ngomong kayak gini Mujinya yang tulus loh Bapak Ibu Jangan palsu loh Karena bisa palsu Kalau ada maul Kamu kok cantik ya hari ini Biasanya ada Ada udang dibalik batu Makanya saya katakan Muji itu yang tulus Muji yang tulus Lebih banyak pujian Daripada kritikan Yang ketiga Kasih selalu memikirkan Yang terbaik untuk keluarga Selalu mengupayakan yang terbaik Enggak jadi orang yang egois Pikirkan sesuatu yang terbaik Contoh yang sederhana Saya kapan hari sempat Sempat sharingkan Waktu kita CG Sesama Ministry Group Head Sesama para pastor apa Saya waktu Waktu pergi liburan itu Sempat Sempat main Penball Tembak-tembakan itu loh Tembak-tembakan Penball yang ada Ada pelurunya Terus Kalau kena Ada chatnya itu Itu pertama kali Bukan saya saja Termasuk keluarga saya Pertama kali main Saya istri sama Dua orang anak saya Nah itu Kita sudah Dipakiin Perlengkapannya Semua bajunya Kemudian Ada helmnya Ada kacanya Kayak gini Karena kita berempat Satu tim berarti dua orang Saya sama anak saya yang cowok Istri saya sama anak saya yang cewek Kemudian Jarak tembaknya itu Kalau tidak salah 50 meter Kita tidak boleh maju Diberitahu Sama yang Yang kasihin kita Seragam apa Tapi Kemudian Istri saya maju Saya maju Namanya Kalau tembak-tembakan Laki kan biasanya Sudah lebih seneng gitu Kita kan tidak peduli Kita mainan Ya mainan saja Sampai akhirnya Saya harus cepat ya Tidak apa-apa ya Nanti saya kena evalnya Banyak soalnya Istri saya itu Kena tembak Kena tembak Saya seneng kan Sama anak saya Yang cowok Wah kena gitu kan Ya karena Karena gini Sebetulnya Kita mengenakan itu Susah Karena sembunyi Terus kan banyak Tong-tongnya sembunyi Terus Lah kapan kenanya Kita gini-gini Lah kalau kita laki ya Nothing tulus Gini-gini aja gitu kan Ya akhirnya Yang anak saya yang cewek Sembunyi Terus pokoknya Berani keluar Istri saya gini-gini Keluar ya Kan inguk-inguk Kan kepalanya gini aja Jadi yang kena kan kepalanya Pakai helm Saya sama Begitu kena istri saya Saya sama Anak saya yang cowok Seneng kan gitu kan Terus tiba-tiba Istri saya lulu Kok gak bangun Waduh Loh ini sukuat Ini sukuat Bangun langsung Agak lama kok gak Ini lagi Akhirnya saya Saya jalan sama Sama Anak saya yang cowok Dibuka Bergara hidungnya Waduh Merasa berdosa ini Yang berdua Langsung saya skip Ada ceritanya Intinya saya Anak saya Minta permainan Itu berhenti Tapi istri saya Ngomong kayak gini Enggak Main terus aja Enggak apa-apa Saya sendiri juga kaget Tapi kira kena helm Harusnya enggak apa-apa Ya mungkin Ya kecentok helmnya Atau apa Pokoknya berdarah Yang mau saya sampaikan Kayak gini Ketika istri saya ngomong Enggak 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 apa-apa Main terus Kita sudah enggak Jangan saya yang cowok Gitu Aku ngomong Enggak usah Berhenti aja Istri saya tetap Ngomong Enggak Kita main Makanya tadi saya bilang Poin yang ketiga apa Selalu mengusahakan Yang terbaik Buat keluarga Itu namanya kasih Langsung saya Tembak anakku Tembak anakku Ditembak sungguhan Sama anak perempuan saya Ternyata ya sakit Ngecap merah Walaupun sudah pakai bajunya itu Itu yang ketiga Yang keempat Kasih selalu menyediakan Waktu bagi keluarga Kalau Anda ngomong sayang Sama keluarga Sediakanlah waktu Buat mereka Kalau kita ngomong sayang Kita pasti punya prioritas Amen Kalau Anda sayang Sama istri Anda Saya Saudara sayang Sama anak Anda Sediakan waktu Bagi mereka Saya teringat Ketika Poin yang keempat ini Saya teringat ketika Tuhan Menciptakan Adam dan Hawa Apa hubungannya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Ini saya hubungkan Bapak Ibu Maksud saya kayak gini Kan Kalau kita mengasih keluarga Sediakan waktu Karena itu prioritas Kalau Bapak Ibu tahu Tuhan ketika Menciptakan Selain manusia Selain keluarga Dia cuma Berfirman Betul gak Maka itu Jadi Tapi ketika Tuhan menciptakan Yang namanya keluarga Dia Menyediakan Waktu Butuh yang namanya Proses Dia Apa Menciptakan dari tanah Kemudian Kemudian Jadilah Adam Dia Hembusi dengan Nafas hidupnya Adam disuruh tidur Diambil tulang rusuknya Diciptakan Hawa Takut keliru Adam Diambil tulang rusuknya Jadi Adam lagi Adam dengan Adam Salah nanti Jadi Hawa Kemudian Dibawalah Hawa Kepada Adam Pertanyaan saya Bisa gak Tuhan menciptakan Cukup berfirman Bisa gak Bisa Tapi Tuhan Ketika menciptakan Yang namanya Keluarga itu Ada waktu Ada proses Sama Kasih Itu selalu Menyediakan waktu Bagi keluarga Saya ngomong kayak gini Saya belajar banyak Loh Bapak Ibu Sungguhan Terutama Kadang Kita disibukan Dengan Dengan urusan kita Pagi sudah ngantor Kadang malam pelayanan Kadang gak punya waktu Ngobrol sama anak Bukannya gak mau Kadang mau ngomong Juga bingung Yang mau diomongkan apa Mereka sibuk Dengan gadgetnya sendiri Sekarang Betul gak Tapi saya belajar Saya belajar Paling gak Kalau dia main Yang cowok terutama Suka main gadget itu Paling gak Saya harus tahu Dia main apa Game nya Supaya nyambung Ngomongnya Walaupun saya gak ngerti Dia main apa Itu berusaha nyambung Nyambung Kan juga susah Gitu kan Tapi kalau kita sayang Kita berusaha Memberikan waktu Cari obrolan Obrolan yang bisa Gak mungkin Dia tak ajak Ayo-ayo belajar Alkitab Gini-gini Dia pasti gak mau Gimana cara kita Bisa meluangkan waktu Kalau kita gak Gak pernah menemukan Kesamaan Kesukaannya dia Kalau kita Mengasih keluarga kita Belajar Prioritaskan Punya waktu Buat mereka Yang kelima Sering-seringlah Berkata Terima kasih I love you Aku mengasihimu Karena gak mudah Kalau gak pernah dilatih Gak mudah Tapi ketika kita Belajar Membiasakan itu Maka keluarga Anda Akan dipenuhi Dengan kasih Tuhan Amen Gak mudah Kalau saya sering Sama istri saya Sering Kadang dia menemukan Halo Hani Hai Hani Lagi ngapain Nanti dia Thank you ya Belajar Dulu gak bisa Seperti itu Bukan ada maunya Bapak Ibu Sekali lagi bukan ada maunya Tapi benar-benar Kalau ada sesuatu Yang terjadi Belajarlah Kalau perlu minta tolong Ya minta tolong Ketika dimasakkan Masakannya gak enak Pujian Oh enak ya Itu palsu Ngomong terima kasih ya Sudah dimasakkan Ini tapi kok kasihin ya Oh ya Enak apa Kan sudah dipuji Dia tahu nanti Oh iya Berarti Kasihin bisu-bisu Tidak ada sesuatu Yang mahal Yang baik Bisa kita dapatkan Dengan cara murahan Kalau engkau mau melihat Keluarga Anda Penuh dengan kasih Enggak instan Jadinya Enggak murahan Mahal harganya Yang harus engkau bangun Modal terbesarnya Adalah kasih Tadi saya katakan Dari awal kan Kasih itu dimulai Dari yang namanya keluarga Ayo bangun keluarga kita Dengan kasih Allah Di dalamnya Untuk sebuah hasil yang baik Harus ada harga Yang harus dibayar Maka keluarga yang dibangun Dalam suasana sorga Yang tentunya melimpah Dengan kasih Saya percaya ya Kalau seperti sorga Keluarga Anda Pasti melimpah Dengan kasih Di dalamnya Kalau ada pergumulan Ada masalah Keluarga ini akan tetap bertahan Ada sukacita Tetap ada kehangatan Ada kemesrahan Walaupun di tengah badai Gelombang apapun Karena kasih itu yang menjadi Seperti bahan bakar Buat keluarga kita Dan saya percaya juga Kayak gini Kalau keluarga itu mahal Sekalipun di tengah badai Di tengah masalah Itu tetap sukacita Bergandengan tangan Bareng-bareng Enggak akan Ini pikiran sendiri Enggak Enggak akan seperti itu Dan kalau kita mau itu terjadi Libatkan Tuhan Di dalam keluarga kita Di dalam segala hal Pakai firman Tuhan Sebagai standar aturan Yang harus terjadi Di dalam keluarga kita Amen Ya Dan Yang penting juga Kasih Allah itu ada Di dalam keluarga kita Kasih Allah yang memampukan Kita berjalan Di dalam setiap aspek Kehidupan apapun Yang kita alami Amen Dan hari ini Saya rindu Buat setiap kita Jemaat di tempat ini Biar keluarga-keluarga Bapak, ibu, saudara Semuanya tempat ini Kasih Allah itu Semakin besar Dalam kehidupan keluarga Anda Amen Belajar mengasihi Kalaupun mungkin Yang kita kasih Mungkin Nanti saya katakan Mungkin Menjekno Menyebalkan Kadang orang tua Kadang ada loh Yang Jengkel sama anaknya Ada loh kadang Tetap kasih mereka Karena kasih Itu yang mengubahkan mereka juga Sebelum mereka berubah Kita yang harus berubah terlebih dahulu Amen Terima kasih Terima kasih.